Makanya saya juga menghindar itu, kadang-kadang saya diajari oleh zaman untuk nyaji orang, ngolak orang, suruh komentar tentang pejabat, suruh komentar tentang ustad ini, saya gak tahu, suruh komentar tentang artis. Wah ini saya kapan ketemu artis kalau saya ngomong, salah ngomong, gak tahu hakikatnya. Oh ya gimana pendapat dia tentang artis ini? Eh jangan ngajari saja, kurang ngajar ya. Oh saya gak tahu, saya gak perlu, perlu ada klarifikasi, kalau tahu betul, kalau mau ustad itu gak benar, saya akan telepon langsung. Gak perlu saya ngomong ke Anda, ada ustad, berapa banyak ustad, ustad, kalau bermasalah saya telepon, saya langsung ngomong. Paling gak nasihat saya, tolong ustad, hati-hati masalah ini, perhatikan, tobatlah, takut luar, selesai. Gak perlu saya ngomong, tadi saya telepon ustad itu, lirkan serendahnya ustad. Ini ustad itu saya telepon habis-habisan tadi, wah sok banget ini. Bukan ingin ngajak baik orang, kok pamer, karena gitu ya. Tapi kalau saya dimimbar gak bisa, gak pernah, makanya kita hindari untuk ngomongin jelek orang. Kadang kita tidak tahu yang sesungguhnya apa, berita bisa saja dibolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Bayangin nanti di badang masyar, semua orang pada kebingungan, hari kiamat, hari menakutkan. Dahsyatnya badang masyar itu kayak apa? Barang siapa yang melapangkan seseorang dari urusan dunia, dari kerepotan dunia. Nafasallahu, Allah akan lapangkan dia, kurbatan yaubal kiamati, Allah akan bebaskan di hari kiamat. Hadis ini ada hubungan dengan itu. Kalau kita menolong orang urusan dunia saja, yang menjadikan dia di dunianya lega, Allah akan balas kelegaan nanti di badang masyar. Padang masyar yang matahari menempel ini, coba. Bagaimana kalau kita membebaskan dia agar lega di akhirat, biar gak diseksa oleh Allah karena dia doleh mencoba. Ah, jangan sampai diseksa di akhirat, ya Allah. Itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dia jahat padaku, ya Allah. Tapi aku tidak rela kalau kau hukum, ya Allah. Berikan kesadaran, ampuni dia. Ini kan menginginkan di akhirat, maka Allah akan beri ke lapangan kita. Kemudian ada suatu kotika hadis. Imam Bukhari meriwatkan dari Abu Hirorrah. Nanti Allah menyeru, Aynal mutahabu Nabi Jalal. Di badang masyar, Allah menyeru, mana orang-orang hidup dengan cinta karena aku? Sekarang aku beri perlindungan mereka di saat tidak ada lagi perlindungan, kecuali dariku. Orang yang di dunia memerangi benci dengki tadi, langsung dengar saat itu. Langsung dengar, tiba-tiba berkumpul. Semoga kita kumpul di situ. Kita dengar karena kita berlatih mencintai. Ada benci, tapi kita perangi. Itu selama dia kumpul. Setelah kumpul, Allah berfirman. Sekarang aku beri perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan kecuali dariku. Yang katanya padang masyar mengerikan, tidak lagi mengerikan. Yang katanya disebutkan padang masyar, Al-Qur'ah menyebut sampai 50 ribut. Al-Qur'ah menyebut sampai 50 ribut. Ribuan tahun di padang masyar. Ternyata bagi orang-orang yang seperti tadi itu, melewati padang masyar, seperti antar waktu duhur dengan asar. Disuruh menuncur ke surga seperti kilat. Kemudian saya yang nyimpan tadi, yang marah yang di dunia. Nanti tidak tuntut. Diizinkan kita menuntut di akhirat. Dan Allah maha adil. Kau diapain di tolimi, tuntut dia, tuntut dia, tuntut dia. Habisi dia, tuntut. Betul saya nuntut fulan. Saya tuntut, saya tuntut. Tuntut, tuntas. Saya noleh. Hilang rombongan ke surga. Wah, daripada begini, saya mending tak maafin aja di dunia biar saya enggak usah repot-repot di akhirat. Biar jadi kelapangan buat saya. Maka setelah itu, setelah saya merenung begitu, saya sampaikan. Yang dolim pada saya, mencaci saya, yang ngolok saya, fitnah saya, saya maafin deh. Yang sudah atau yang belum deh. Saya enggak mau deh, nyimpan-nyimpan begitu deh. Anda pernah dengar orang yang sangking marahnya begini, Demi Allah aku tidak rela, saya tuntut di akhirat. Pernah dengar? Batal jadi menantu dia. Batal jadi pesan. Orang serem begitu dia, mau jadi pesan. Wah, kacau. Dendamnya sampai akhirat. La ilaha illallah. Baik. Maka saya tidak mau ketinggalan. Dan saya yakin Anda tidak mau ketinggalan. Mau ketinggalan? Enggak mau. Maka, sudah lah lepaskan di dunia. Menuntut, ya di dunia, ke mahkamah, urusan hak-hak kita. Tapi tidak perlu dengan dendam. Maka itu tadi harapan bui adalah, pemilihan umum yang akan datang adalah, biarpun kita berbeda politik, minum teh bersama. Kirim hadiah. Enggak saling Allah. Enggak saling jaji. Indah. Harapan kita semacam itu. Dan kita ingin bahwa saya, kita harus seruan damai itu, kita serukan terus. Biarpun di sana, syaitan dan bagundal-bagundalnya, selalu mengajak permusuhan, menyebarkan berita ini dan sebagainya. Enggak senang berdamai. Urusan syaitan dengan syaitan, bagundal-bagundalnya dengan syaitan. Tapi kita ingin damai insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.